Halo, apa kabar? Cak Adikin dan juga Mbak Ngimut. Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik ya. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Cak Adikin, pandemi COVID-19. Gimana keadaan para seniman, Cak? Wah, ini seniman ini semua pada tiarap. Tiarap. Sebenarnya kan nggak bisa petas. Gimana ada pertunjukan tidak boleh sementara. Oke. Nggak tahu sampai kapan. Tapi Cak Adikin tetap berkarya dong ya. Karyanya tetap lanjut terus. Oke. Nah, ini Tribuners, kalau Cak Adikin ini memang terkenal ya. Sejak tahun 1996, ini mulai menyukai campur sari. Kemudian di awal 2000-an sudah menanggalkan jabatan PNS. Kemudian beralih profesi sebagai seniman. Lebih dari 150 lagu sudah diciptakan. Betul ya, Cak ya? Kalau Cak Adikin, betul ya. Ini mau launching dua buah lagu bersama sang istri. Betul. Akan launching lagu bersama sang istri, betul? Oh, iya. Betul. Lagu baru dari Cak Adikin, nanti kita mau launching rencana minggu depan. Oke, rencana minggu depan. Baru. Iya. Oke. Lagunya apa saja itu, Mbak? Yang akan di launching? Lagunya yang, kalau yang nyanyi Cak Adikin, Timun Wungkuk Jogo Imbu. Kalau yang nyanyi saya, Kresno Saklawasing. Oke. Karya Cak Adikin semua. Oke. Tadi di perbincangan saya sebelumnya bersama Cak Adikin itu sudah menjelaskan terkait Timun Wungkuk Jogo Imbu. Itu artinya Timunnya yang enggak sempurna, itu cuma buat tambah-tambahan seperti itu. Nah, kalau untuk yang lagu, yang satunya, itu nanti yang nyanyi, apakah Mbak Nyimut sendiri? Mbak Nyimut sendiri atau duet dengan Cak Adikin? Yang Kresno Saklawase sendiri juga. Kresno Saklawase? Iya. Mungkin bisa diceritakan, Mbak Nyimut, seperti apa itu Tresno Saklawase, isinya seputar apa, kemudian menceritakan apa. Itu apa ya, menceritakan suatu hubungan dalam sebuah rumah tangga, itu pasti ada masalah itu diselesaikan, dipersoalkan. Nah, itu cuma itu saja cerita sebenarnya. Jadi dengan adanya masalah itu, tidak lantas menjadi cerebrai. Tapi buat pembelajaran, tetap bupun, ayem, Tresno Saklawase. Oh, seperti itu. Intinya, endinya walaupun ada masalah, tetapi tetap bisa menjaga sehingga cinta itu bisa selamanya. Nah, gitu ya Mbak Nyimut ya? Oke. Mungkin kalau tahapannya itu berarti tadi Cak Adikin di perbincangan sebelumnya sudah menyampaikan kalau ini sudah clear, tinggal launching saja? Iya, launching saja. Tinggal launching minggu depan. Oke. Tanggalnya tanggal berapa Cak atau Mbak? Tangganya... Belum, belum. Kita masih mengerit dengan teman-teman wartawan. Oke, siap. Oke. Untuk, berarti video klip gitu juga sudah semua ya? Sudah. Sudah clear, semua. Sudah clear. Kalau mungkin bisa ada bocoran nggak lokasi syutingnya di mana itu, Cak atau Mbak Nyimut? Oh, lokasinya... Di Bandungan. Di Bandungan. Di Bandungan. Oke. Iya. Oke, itu proses pembuatan... Di Bandungan dan di resto kami. Ini ada resto namanya Pawon Belagaan. Pawon Belagaan. Nah, itu kami syutingnya di dua tempat ini. Yang kemarin kita mau lusain, yang nantinya kita mau lusain juga itu Pawon Belagaan. Oke. Iya. Untuk Timun Wungkuk, Sego Imbu, dan juga Tris Nosa Lawase, ini mungkin kepada Cak bikin dulu. Ini prosesnya dibuat berapa lama, Cak? Iya. Pemikinan. Iya. Prosesnya... Sudah lama itu paling dua minggu paling banteng. Dua minggu sudah selesai semua? Sudah selesai semua. Sudah selesai semua. Oke. Nah, ini mungkin yang ingin menjadi pertanyaan, Cak Dikin sudah dikenal di mana-mana. Kalau Mbak Nyimut juga terkenal sebetulnya di kalangan seniman. Tapi mungkin tahu, Mbak Nyimut ini mulai berkarir di Campursari sejak tahun berapa, Mbak? SMA ya, Mas, ya? SMA ya, 95-96. Berarti hampir berbarengan dengan Cak Dikin sebetulnya? Iya. Tapi dulu cuma dari sekolah-sekolah gitu, misalnya ikut lombat, antara siswa gitu, belum begitu jobnya, belum begitu ayat Cak Dikin dulu, masih sekolah. Tapi sudah menang, sudah berlatih gitu. Oke, kalau untuk menyanyikan lagu sendiri atau mungkin lagu yang dibikin komplit dengan video klip dan lain sebagainya itu, berapa buah lagu, Mbak Nyimut? Kami syuting dengan taban lagu-lagu yang lain, ada 14 lagu yang kami hantin. Ada 14 lagu ya, yang ada keterlibatan, Mbak Nyimut? Iya. Ada 14 lagu. Ada yang dua juga sih. Biar tidak penasaran, Mbak Nyimut suruh nyanyi salah satu lagunya. Ini tadi, mungkin pada penasaran nih, seperti apa Mbak Nyimut kalau menyanyi, kemudian pada penasaran juga sama lagunya. Nah, ini mungkin Mbak Nyimut akan sedikit menyanyikan lagu. Nah, lagu yang ini dinyanyikan, ini lagu yang Trisno Sa'lawase atau lagu yang sebelum-sebelumnya? Ya sudah, gantian. Gantian, Trisno Sa'lawase dulu, baru Timun Mungkut Joko Hindu. Oh ya. Satu saja. Baik, silakan Mbak Nyimut. Tidak, silakan Mbak Nyimut. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Subscribe dan share ya!